Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kepada rekan-rekan Lugas TV Di kota Gilekon yang kami sayangi dan kami cintai Pertama-tama Apu Tidama didirikan pada tahun 1994 Hampir 28 tahun lebih ya Yang mana pada waktu itu Kami membuka Tuku pertama kali di Matarilama Tuku pertama kali di Matarilama Di daerah jalan Kapten Tendai Terus seiring perjalanan waktu Kami berusaha seperti Sebagaimana umumnya orang pengusaha Terus kami pelan-pelan Pelan-pelan-pelan Kami berkembang Menjadi Buka cabang lagi Pada tahun 2000 Yang mana pertama kali Gabang pertama cabang itu ada di Serang Di jalan Ahmad Dhani Di situ cabang kita yang pertama Pak boleh tahu Pak sahabat Mungkin sampai detik kini tahun sekarang itu Juga ada berapa cabang? Cabang kami saat ini sementara Untuk tanggal 6 Oktober ini Insya Allah yang ke-32 Terus ke-32 Yang penting Semakin banyak semakin bagus Karena satu Sebagai ajang kompetitif Kompetitif yang fair Yang sehat Yang bersinergi Satu sama lain Karena kita akan Selalu di dalam satu wadah Yang dikelola oleh pemerintah Yang otomatis Bahwa kita harus Bekerjasama yang baik Dengan antara putri yang lain Sesuai dengan Aturan pemerintah Ketika kita ada satu keinginan Untuk berbagi Yang kita sebut biasanya Sedekah Bapada yang membutuhkan Kami pertama-tama Mereview Daripada diri kita sendiri Kita pada posisi begini ini Karena apa? Ya karena satu sebab akibat Yang mana Kalau kita baik Pasti balesannya baik Kalau kita nggak baik Pasti balesannya nggak baik Jadi disitu Saya mikir Kalau saya bisa berbagi Misalkan satu Yang pasti kembali lagi Yang dua atau tiga Nah Dari situ saya punya prinsip Semakin saya berbagi Semakin Set feedbacknya juga Akan Lebih Bertambah Semuanya berapa nilainya Saya nggak tahu Tapi yang saya rasakan Itu adalah satu Nikmat itu adalah Nikmat sehat Jadi kita bersedekah Adalah nikmat sehat Nah setelah nikmat sehat Baru nikmat-nikmat yang lain Akan muncul Sesuai dengan Apa yang kita mau Yang penting Tidak Melanggar Daripada aturan Aturan hidup ya Ya otomatis Yang di atas Pasti Mengamini Mengijabah Apa yang kita mau Ya Sahabat Lukos TV Juga agak Pernah bertanya Dari redaksi Gama Grup Setiap ada kegiatan Itu kan Tidak sedikit Dia yang menulakan Dalam konteks Misalkan minimal Dia Bertahan beras Itu bisa Meluarkan sampai 500 lebih Kan seribu lebih kan Pak Itu dananya Itu dari mana Pak Bisa dijelaskan Pak Walaupun Bapak Pengusaha Bapak mesti pakai trik Cara untuk mendapatkan Sebanyak itu Untuk Giba sosial Jadi sedikit berbagi lah Pak Jadi begini Ketika kita Menghitung Menghitung Daripada Para pelanggan Yang membeli tempat kita Semakin banyak Ya semakin banyak Saya keluar Karena saya Yakin Bahwa Hasil Daripada Usaha saya Pasti banyak Pelanggan-pelanggan Setia kita Yang juga Kalau menurut saya Ini menurut saya Pak Itu ada Mereka juga Menitifkan Rasa berbagi itu Kepada kita Gama Untuk meneruskan Kepada yang membutuhkan Itu Yang menjadikan Kita Semakin yakin Dan semangat Untuk berbagi Karena itu Dan saya Terima kasih sekali Kepada para pelanggan Setia kami Yang juga sudah Turut Ikut bersegerikan Secara tidak langsung Kepada Kau yang membutuhkan Kesannya saya Sangat berterima kasih Kepada masyarakat Kota Cilogon Dan sekitarnya Serang Dan yang lain-lain Atas kepercayaan Kepada usaha kami Yang mana Kita bisa besar Karena Para pelanggan Setia Kalau tidak ada pelanggan Kita tidak akan Seperti hari ini Dan saya juga Terima kasih sekali Kepada para pelanggan Yang sudah mau ikut Bersegerikan juga Di tempat kami Yang mana kami Menyalurkan juga Ini anak uang Dari para Pelanggan-pelanggan Setia kami Jadi saya Sangat berterima kasih Sekali lagi Kepada mereka Yang sudah ikut Berpartisipasi Dalam sedekah Terima kasih